Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari ini Kita akan berbagi tips lagi teman-teman Yaitu cara mengerah si baut yang baik dan benar Ini depan saya kan ada banyak baut ya Kita ambil contoh baut CPT Yang 8 ini ya Kita buka dulu yang 8 Yang sebelah sini aja biar kelihatannya gampang ya Kemarin kan udah trik membuka ya Biar gak salah Sekarang cara mengencengi teman-teman Jadi waktu mengencengin baut itu Gini teman-teman ini kita lepas dulu ya Oke contoh kita lepas Sekarang kita pasang Puter Puter Gini teman-teman Puternya pelan aja Sampai mentok ya Mentoknya mentok gak ditekan Nah ini kan udah mentok Caranya kalau udah gini itu kita muternya Seperempat putaran Jadi memuanya trik kita gini Kita nanti ngenjengin itu sampai segini Kan seperempat ya Nah Gak nyampai setengah Kalau setengah itu bikin baut cepat Jadi gini teman-teman ini kan gini tadi ya Kita pasin atas aja Nah gini Aksinya Berarti ini nanti kira-kira disini Kencenginya Nah Udah Gini ini udah kenceng Gak perlu kita kencengnya sampai Anu tuh Sampai Dalam gitu Kalau biasanya anak-anak yang baru itu kan Masih bingung ngenjengin itu Dikerasin sampai kuanget itu Takutnya adalah Apalagi baut-baut kayak gini nih Baut Ini tapoli Kadang-kadang kalau panas Itu kalau ngenjengin terlalu kenceng itu Pengen cepat down Gitu teman-teman Jadi Di Seperempat putaran ngenjengin itu Oke Gitu Kita coba lagi yang sebelah kanan Oke teman-teman ini Ini coba yang contoh Ini udah saya kendorin Baut kenalpot Kayak tadi ya teman-teman Kita masukin dulu Sampai mentok Sampai Ininya terasa Sampai Ini mentok Nah Sampai gini loh Nah Ini kan posisinya disini ya Kita Kencengin 15 derajat Ini nanti sekitar segini Ya Gini udah kenceng Nih Gini teman-teman Oke Jadi ngenjengin baut itu segitu aja Kalau baut besar gini Enak Gak bakalan patah Paling mentok Kalau walaupun pakai Sok Pakai Yang biasa Kalau pakai T lebih enak Giatan Derajatnya gitu Kalau namanya Baut ketir itu Kadang-kadang Cepet dol Apalagi kalau kita Biasanya Asalan wajah ya Kalau udah Yang pengalaman Udah tahu Udah ngerti Pasnya seberapa Itu udah ngerti Perasaannya Kalau yang baru-baru Itu yang belum ngerti Tapi kalau Untuk baut mesin Itu biasanya Pakai kunci Moment Misalnya teman-teman Pakai kunci Biasa juga bisa Tapi pakai perasaan Itu Biasanya Bisa agak lebih Dari 15 terakhir Oke Semoga videonya Bermanfaat Thank you